Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan melanjutkan Kalau pada video sebelumnya Kita sudah membahas bagaimana cara menentukan Akar-akar dari suku banyak Kita sudah tahu triknya Kalau seandainya Koefisiennya sama dengan 0 Pertanyaannya, kalau seandainya Koefisiennya tidak sama dengan 0 Kita masih bisa menggunakan jurus yang kedua Yaitu, jika koefisiennya tidak sama dengan 0 Berarti yang kita cek Itu adalah koefisien yang berpangkat genap Dengan koefisien yang berpangkat ganjilnya Jika koefisien berpangkat genapnya Sama dengan koefisien berpangkat ganjilnya Maka salah satu faktornya adalah X ditambahkan dengan 1 Sekarang kita cek ya Kalau kita lihat, kalau kita jumlahkan koefisiennya Boleh kita cek koefisiennya dulu 1, kita kurangkan dengan 3 Kita kurangkan dengan 3 Kita tambahkan dengan 7 Kita tambahkan dengan 6 Apakah hasilnya adalah 0 Nah kita cek ya 1 dikurang 3 adalah min 2 Min 2 dikurang 3 adalah min 5 Min 5 ditambah 2 adalah min 2 ya Min 2 tambah 5 adalah Maksudnya min 2 Oke kita ulang ya 1 dikurang 3 adalah min 2 Min 2 dikurang 3 adalah min 5 Min 5 tambah 7 adalah 2 2 tambah 6 adalah 8 Nah ternyata dia tidak sama dengan 0 Maka cara yang pertama tidak bisa kita gunakan Lihat cara yang kedua Yang kita cek adalah koefisien pangkat genapnya Siapa yang pangkat genap disini Yang pangkat genap disini adalah X pangkat 4 Kemudian X pangkat 2 Dan 6 ini termasuk pangkat genap juga Karena ini 6 itu artinya adalah 6 X pangkat 0 Nah seperti itu ya 0 itu kan adalah bilangan genap Oke kita cek yang genapnya Koefisiennya ada 1 Ada min 3 Dan ada 6 Sekarang apakah dia sama dengan koefisien ganjilnya Yang ganjil itu adalah X pangkat 3 Dan 7 X Yang kita ambil koefisiennya saja Min 3 ditambah 7 Jadi 1 dikurang 3 adalah Min 2 Min 2 tambah 6 adalah 4 Min 3 tambah 7 Ternyata juga 4 Nah ternyata koefisien berpangkat genap Dan berpangkat ganjilnya itu jumlahnya sama Maka salah satu faktornya itu adalah X ditambahkan dengan 1 Nah seperti itu ya Kemudian apa yang kita lakukan? Kita buat diagram cornernya Karena kita sudah dapatkan salah satu faktornya tadi Kita daftarkan koefisiennya 1 Min 3 Daftarkan secara berurutan Min 3 7 dan 6 Kita tuliskan disini ada X Sama dengan kita cari ya Kalau X nya tambah 1 X nya berarti tambah 1 sama dengan 0 Berarti X nya adalah Min 1 Oke disini Min 1 kita kalikan 1 Kita turunkan 1 nya dulu baru kita kalikan ya 1 kali Min 1 adalah Min 1 Min 3 tambah Min 1 Min 4 Min 4 kali Min 1 Min 4 Min 3 tambah 1 Min 3 tambah 4 adalah 1 1 kali Min 1 adalah Min 1 7 tambah Min 1 adalah 6 6 kali Min 1 adalah Min 6 6 tambah Min 6 adalah 0 Maka sisanya adalah 0 Jadi tadi kan salah satu faktornya adalah X dikurang 1 X dikurang 1 Kemudian kita dapatkan lagi Oke saya tuliskan koefisiennya dulu 1 dikurang 4 Ditambah 1 gitu ya Ditambahkan dengan 6 Kita mulai dari konstanta 6 Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Nah seperti itu Yang satunya boleh kita hapus dulu Oke Maka kita dapatkan Itu adalah X kurang 1 Dikalikan dengan X pangkat 3 Dikurang 4 X kuadrat Ditambah X Tambah 6 Ingat lagi ya Karena dia pangkat 4 Nanti X nya ada 4 Nah ini Kebetulan Dia masih dalam bentuk suku banyak Nah karena masih dalam bentuk suku banyak Untuk menentukan nilai X nya Oke kita boleh gunakan Cara yang pertama tadi Kita cek dulu Koefisiennya apakah sama dengan 0 ya 1 dikurang 4 Ditambah 1 Ditambah 6 Oke 1 dikurang 4 Itu adalah Min 3 Min 3 ditambah 1 Itu adalah Min 2 Min 2 tambah 6 Ternyata tidak 0 ya Nah berarti cara yang pertama Kita tidak bisa gunakan Oke kita coba Cara yang kedua lagi Yaitu dengan mengecek Koefisien genap Dan koefisien ganjilnya Apakah sama gitu ya Kita cek Yang ganjil itu disini ada Yang ganjilnya itu ada 1 Dengan 1 ya Berarti 1 Kita tambahkan dengan 1 Sama dengan disini Min 4 dengan 6 Oke berarti min 4 Kita tambahkan dengan 6 Berarti ini 2 Ini juga 2 Nah ternyata koefisien genapnya Juga sama dengan koefisien ganjilnya Berarti kita tahu bahwa Salah satu faktornya itu adalah Oke kita tuliskan dulu Tadi kan ini untuk faktor yang pertama ya Faktor yang pertama adalah X dikurang 1 Nah untuk yang X pangkat 3 Dikurang 4 X kuadrat Ditambah X Tambah 6 Kita cek lagi Tadi juga Koefisien genapnya sama dengan ganjil Berarti dia memiliki salah satu faktornya Juga X dikurang 1 Kemudian kita buat lagi cara hornernya Nah kita buat lagi cara hornernya Yang kita daftarkan adalah Suku banyak yang ini ya Berarti 1 Min 4 1 dan 6 Disini kita dapatkan X nya itu adalah 1 Kalau X Oh sorry bukan X kurang 1 tadi ya Tapi X ditambah 1 ya Oke sorry ya X tambah 1 Ini juga X ditambah 1 ya Kan karena yang dikurang 1 itu Kalau koefisiennya itu sama dengan 0 ya Sedangkan kita mendapatkannya tadi adalah Berpangkat genap Sama dengan berpangkat ganjil Maka salah satu faktornya adalah X tambah 1 Oke tadi salah penulisan ya Oke sekarang Karena X nya tambah 1 Berarti disini X nya sama dengan Min Min 1 Oke X nya adalah min 1 Kita uraikan lagi 1 Min 1 Disini jumlahkan Min 5 selalu ditambah ya Min 5 kali min 1 5 6 6 kali min 1 adalah min 6 Oke berarti 6 ditambah min 6 Itu sisanya adalah 0 Nah sekarang kita tuliskan lagi Tadi kan faktornya tadi Adalah X tambah 1 Yang kita dapatkan dari Menjumlahkan koefisien genap dan ganjil yang disini tadi ya Kemudian kita dapatkan lagi Untuk X tambah 1 Dan sisanya Nah kita tuliskan yang sisanya ini Sisanya itu kita dapatkan X kuadrat Dikurang 5 X Ditambah 6 Nah seperti itu Ingat lagi ya Yang di belakang ini sudah pasti konstanta Pangkat 1 Pangkat 2 Nah gitu ya Oke sekarang Karena sudah mendapatkan dalam bentuk persemuan kuadrat Kita tinggal faktorkan saja X tambah 1 X tambah 1 Oke kita buka kurungnya Disini X Disini X Kalau dikali hasilnya 6 Kalau dijumlahkan hasilnya min 5 Oke jawabannya sudah pasti Min 2 dan min 3 Maka kita dapatkan X satunya Nah ini boleh langsung ya X tambah 1 sama dengan 0 Berarti X satunya adalah min 1 X2 nya juga X tambah 1 sama dengan 0 Berarti X satunya pindah ruas ya Berarti X2 nya juga min 1 Kemudian X3 nya X kurang 2 Oke X kurang 2 sama dengan 0 Berarti X nya pindah ruas 2 Kemudian X4 nya itu adalah X kurang 3 Berarti X4 nya adalah 3 Maka kita dapatkan 4 akar-akar persamaan Dari suku banyak tersebut Jika masih ada yang kurang paham Atau yang meragukan Silahkan tinggalkan Apa namanya pertanyaan Atau yang Yang sahabat ekselen ragukan Di kolom komentar yang ada di bawah Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana Kalau seandainya Ketika kita cek koefisiennya Tidak sama dengan 0 Kemudian jumlah suku genapnya Tidak sama dengan suku Suku ganjilnya Pangkat suku ganjilnya Kemudian apa yang kita lakukan Nah masih ada Cara yang ketiga Yang bisa kita gunakan Kalau cara 1 dan cara 2 Tidak kita temukan Oke tonton terus videonya Selamat menikmati Selamat menikmati